Setelah ini, kita akan beralih kepada topik utama yang ketiga, bagaimana menerapkan perjanjian lama dalam zaman kita. PEMBAHASAN SINGKAT KITA Namun, meskipun hal ini melegakan, kita tidak boleh membiarkan diri kita terlena sehingga kita menuntut roh kudus untuk mengerjakan semuanya. Sebaliknya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk meraih dan menerima tantangan untuk belajar menerapkan perjanjian lama secara bertanggung jawab dengan berusaha sebaik mungkin. Rasul Paulus berbicara tentang tanggung jawab ini kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Untuk menelusuri penerapan perjanjian lama bagi orang Kristen pada masa kini, kita akan menyentuh tiga topik. Pertama, kita akan menelusuri tantangan yang kita hadapi ketika kita berusaha untuk menerapkan perjanjian lama. Kedua, kaitan yang memungkinkan kita untuk menerapkan kitab yang sudah tua ini dalam zaman kita. Dan ketiga, perkembangan yang perlu kita perhitungkan ketika kita menerapkan perjanjian lama. Tantangan apakah yang kita hadapi ketika kita berusaha memahami dan menerapkan perjanjian lama dalam kehidupan kita saat ini? Ada banyak cara untuk melukiskan tantangan ini. Tetapi kita akan memusatkan perhatian kita pada satu hal yang paling utama. Kita harus mempelajari cara untuk menjembatani jarak antara diri kita dan perjanjian lama. Agar kita dapat memanfaatkan relevansinya bagi kita saat ini. Mari kita menjelaskan hal ini sesederhana mungkin. Seperti yang telah kita lihat, Allah memberikan perjanjian lama kepada umatnya yang hidup jauh sebelum kita agar mereka dapat hidup baginya di zaman mereka. Namun, kita juga telah melihat bahwa ia telah memberikan perjanjian lama bagi kita supaya kita dapat hidup berdasarkan hal itu juga. Akan tetapi, kita hidup di dunia yang sangat berbeda dengan perjanjian lama. Karenanya, ada jarak, ada jurang yang lebar di antara kita dan perjanjian lama yang mempersulit kita untuk memahami bagaimana menerapkan perjanjian lama ke dalam kehidupan kita. Apabila kita hendak menerapkan perjanjian lama di zaman kita secara bertanggung jawab, kita harus melakukan tiga hal. Pertama, kita harus memahami dunia kuno yang menjadi konteks asli dari perjanjian lama. Kedua, kita harus menyeberangi jarak historis antara kita dengan perjanjian lama dengan mengamati bagaimana dunia kita berbeda dengan dunia perjanjian lama. Dan ketiga, kita harus membawa apa yang kita pelajari di dalam perjanjian lama melintasi jarak tersebut dan menerapkannya bagi diri kita dan bagi orang-orang lain yang hidup di masa kini. Perhatikan cara Rasul Paulus merangkumkan tantangan untuk penerapan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Saat membahas kisah perjanjian lama tentang keluarnya Israel dari Mesir, Paulus berkata, Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan bahwa Paulus setidaknya mengatakan tiga hal di sini yang penting bagi kita. Pertama, ia berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan apa yang dituliskan tentang peristiwa-peristiwa itu. Semuanya ini terjadi dan dituliskan. Kedua, Paulus berbicara tentang dirinya dan tentang saudara-saudara seiman di Korintus ketika ia berkata, Semuanya dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan ketiga, Paulus merujuk kepada jarak di antara jemaat Korintus dengan segala peristiwa dan tulisan kuno itu ketika ia menyebut orang Kristen sebagai Kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita berdiri di zaman akhir, pada saat-saat penggenapan sejarah. Dari kata-kata Rasul Paulus ini, kita melihat tantangan dari penerapan adalah bahwa kita harus siap untuk berinteraksi dengan dunia kuno itu, dengan jarak waktu di antara kita dan dengan dunia kita pada masa kini. Tentunya tidak ada orang yang dapat melakukannya dengan sempurna. Kita tidak bisa sepenuhnya meninggalkan perspektif modern kita. Namun kita semua tahu apa bedanya berpura-pura bahwa sebuah kitab kuno itu ditulis langsung kepada kita dengan berusaha secara jujur untuk membaca suatu kitab di dalam konteks sejarahnya. Dalam pengertian yang sangat penting, kita tidak sedang mendengarkan Allah dan para penulis kitab suci yang diinspirasikan itu berbicara secara langsung kepada kita. Kita sedang menguping pembicaraan mereka dengan orang lain. Karena alasan ini, pada saat tertentu kita harus menanyakan apa makna asali dari bagian-bagian kitab suci yang dipelajari. Makna asali dari Nas Perjanjian Lama menjelaskan maksud yang semula mengenai apa yang Allah inginkan untuk dipelajari oleh umatnya dari Perjanjian Lama. Apa sajakah prioritas mereka? Apa yang mereka percayai? Bagaimanakah situasi mereka? Bagaimanakah mereka memahami nasnas Perjanjian Lama yang dimaksud? Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dalam serial ini, kita akan mempelajari cara untuk membaca Perjanjian Lama dengan mengunjungi kembali dunia para penulis dan pendengar aslinya. Yang kedua, untuk menerapkan Perjanjian Lama secara tepat, kita harus mencermati masa di antara Perjanjian Lama dan zaman kita untuk melihat berbagai kaitan serta perkembangan yang sudah terjadi dalam iman Alkitabiah. Seperti yang akan kita lihat, ajaran-ajaran Perjanjian Lama berkembang dan bertumbuh seiring dengan waktu bukan berarti Allah mengatakan sesuatu kepada umatnya satu kali dan tidak pernah lagi mengatakan hal lain apapun yang berkaitan dengan topik tersebut. Sebaliknya, selama rentang waktu historis di antara Perjanjian Lama dengan zaman kita, Allah memberikan jauh lebih banyak wahyu. Sebagian dari penambahan wahyu ini muncul selama Perjanjian Lama itu sendiri. Dan sebagian lainnya muncul di dalam Perjanjian Baru. Namun di dalam semuanya itu, untuk menjembatani jarak ini, kita harus mempertimbangkan semua yang telah Allah katakan. Yang ketiga, tantangan bagi penerapan adalah, kita juga harus memegang teguh gagasan bahwa Perjanjian Lama ditulis dengan mempertimbangkan generasi yang akan datang. Seperti yang ditulis oleh Paulus, Perjanjian Lama ditulis untuk kita. Fakta ini menuntut kita untuk memperhatikan berbagai tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang percaya di dunia modern. Kebutuhan-kebutuhan umat Allah pada zaman sekarang, dalam banyak hal, mirip dengan kebutuhan umat Allah di masa lampau. Tetapi ada juga kebutuhan yang baru dan berbeda. Jika kita ingin menerapkan Perjanjian Lama pada masa kini secara efektif, kita harus mengenal diri kita, dan mengenal orang-orang yang menjadi sasaran dari penerapan tersebut. Setelah kita melihat tantangan yang dihadapi oleh setiap orang yang ingin menerapkan Perjanjian Lama pada zaman kita, kita harus berkali kepada fokus kita yang kedua dalam topik penerapan. Apa saja kah kaitan yang memungkinkan kita untuk membawa ajaran dari dunia Perjanjian Lama melintasi jarak historis ke dalam dunia kita sekarang? Persamaan-persamaan apakah yang membuat hal ini menjadi mungkin? Agar suatu buku relevan bagi kehidupan seseorang, perlu ada semacam kaitan di antara pembaca dengan isi buku itu. Entah bagaimana, harus ada cukup persamaan di antara apa yang dikatakan buku itu dengan apa yang dialami pembacanya dalam kehidupan mereka sendiri, agar buku itu dapat diterapkan. Kaitan apa saja kah yang ada di antara dunia Perjanjian Lama dengan dunia kita yang membuatnya dapat diterapkan atau relevan bagi kehidupan kita sekarang ini? Ada banyak cara untuk mendaftarkan kaitan-kaitan ini. Tetapi bagi saya, akan membantu jika kita berpikir tentang tiga persamaan yang kita miliki dengan pembaca asli Perjanjian Lama. Secara khusus, kita mempunyai Allah yang sama. Kita hidup di dalam dunia yang sama. Dan kita juga adalah jenis manusia yang sama. Mari kita jabarkan ketiga jenis kaitan ini. Pertama, ketika kita mempelajari Perjanjian Lama bersama-sama, kita harus selalu mengingat fakta bahwa Allah orang Kristen dalam Perjanjian Baru sama dengan Allah yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Orang Kristen yang setia pada masa kini menyembah dan melayani Allah yang sama juga dilayani oleh umat Israel zaman dahulu, bahkan sebelum Yesus lahir. Kenyataan bahwa kita melayani Allah yang sama menciptakan suatu kaitan yang sangat penting oleh karena Kitab Suci mengajarkan bahwa Allah tidak berubah atau tidak dapat berubah, ia tetap sama sekarang seperti halnya dahulu pada zaman kuno. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu tidak berubah, tetapi hanya dalam pengertian tertentu. Ketidak berubah bukan berarti bahwa Allah tidak berbuat apa-apa. Juga tidak berarti bahwa ia tidak bergerak, sebaliknya, seperti yang diajarkan oleh teologi Kristen tradisional, Allah tidak berubah dalam tiga hal utama. Ia tidak berubah dalam keputusannya yang kekal, dalam karakter atau atributnya, atau dalam janji-janji perjanjiannya. Marilah kita mengupas hal-hal ini di mana ketidakberubahan Allah menjamin bahwa ia tetap sama sekarang ini seperti halnya pada zaman perjanjian lama. Pertama, keputusan kekal Allah tidak berubah. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan dan segala sesuatu yang sedang Allah lakukan adalah bagian dari suatu rancangan tunggal yang tidak berubah. Seperti yang Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya Pasal 46 ayat 10, berikut. Allah yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman perubah kalah apa yang belum terlaksana, yang berkata, Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam pelajaran-pelajaran ini, kita akan menyelidiki sasaran dan tujuan dari rencana kekal ini secara lebih terperinci. Tetapi di sini, cukuplah kita katakan bahwa ketidakberubahan dari rencana kekal Allah mengajar kita bahwa maksud-maksudnya dalam perjanjian lama sejalan dengan tujuannya dalam perjanjian baru. Apapun perbedaan yang kita lihat, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak mewakili dua rencana yang berbeda, yang satu menggantikan atau berkontradiksi dengan yang lainnya. Sebaliknya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah fase-fase atau langkah-langkah dari satu rencana tunggal yang telah dan akan selalu menggerakkan sejarah kepada satu sasaran yang tidak berubah. Kedua, Allah juga tidak berubah dalam karakter atau atributnya. Allah menunjukkan aspek yang berbeda dari karakternya pada saat-saat yang berbeda. Kadang-kadang ia menunjukkan belas kasihan, kadang-kadang ia menunjukkan murkanya. Tetapi karakternya selalu konsisten atau natur kekalnya tidak pernah berubah. Perhatikan cara penulis Ibrani berbicara tentang natur kekal Kristus dalam Ibrani Pasal 1 ayat 10-12 berikut. Pada mulanya, Ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulung mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan sebagaimana Yaakobus Pasal 1 ayat 17 mengatakan, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah kita tidak berubah. Sebaliknya, karakternya selalu tetap sama. Sayangnya, kita hidup di zaman ketika banyak orang Kristen telah meragukan konsistensi karakter Allah. Mereka bersikap seakan-akan Allah memiliki serangkaian atribut tertentu pada awalnya di dalam Alkitab, dan kemudian serangkaian atribut lainnya sesudah itu. Saya masih ingat, ketika saya berumur 6 tahun, saya mendengarkan guru sekolah minggu saya bercerita kepada kami tentang bagaimana Joshua berperang di Jericho. Selesai bercerita, dia melihat keseluruh ruangan kepada kami dan berkata, Anak-anak, Allah sangat kejam dalam perjanjian lama. Ia bahkan ingin agar anak-anak mati pada waktu itu. Namun Allah telah berubah sekarang. Di dalam perjanjian baru, ia mengasihi semua orang. Tidakkah kalian senang bahwa kalian hidup di zaman perjanjian baru dan bukan di zaman perjanjian lama? Walaupun guru sekolah minggu saya waktu itu bermaksud baik, ia telah melakukan kesalahan yang serius. Karakter Allah belum berubah sejak zaman perjanjian lama. Sebaliknya, ia tetap menghakimi di dalam perjanjian baru seperti halnya dalam perjanjian lama. Ia tetap penuh kasih di dalam perjanjian lama seperti halnya dalam perjanjian baru. Ketiga berubahan atribut Allah juga memberi kita alasan untuk meyakini bahwa perjanjian lama relevan untuk kehidupan kita sekarang ini. Terlepas dari fakta bahwa seakan-akan banyak tindakan Allah di dalam perjanjian lama yang dari luar tampak sangat berbeda dengan tindakan-tindakannya dalam perjanjian baru, kita harus memegang teguh pengajaran kitab suci bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Setiap tindakan yang dilakukannya dalam perjanjian lama merefleksikan karakternya. Dan karena karakternya tidak pernah berubah sedikitpun, kita dapat yakin bahwa tindakan-tindakannya pada masa perjanjian baru juga selaras dengan natur kekalnya. Kita seharusnya yakin bahwa kita akan melihat kemiripan di antara cara Allah berrelasi kepada orang percaya dalam perjanjian lama dengan cara Allah berrelasi dengan orang percaya dalam perjanjian baru. Kemiripan-kemiripan ini membuat perjanjian lama relevan untuk kehidupan kita. Ketiga, di sepanjang Alkitab, Allah juga tidak berubah dalam janji-janji perjanjiannya. Allah selalu akan menggenapi segala sesuatu yang telah ia janjikan untuk dinyatakannya atau dilakukannya bagi umatnya. Kita juga perlu berhati-hati di sini. Seringkali dalam Alkitab, Allah mengancam dan menawarkan kepada manusia hal-hal yang tidak dilaksanakannya. Namun, ancaman dan tawaran tersebut bukanlah janji-janji perjanjiannya. Janji-janji perjanjian adalah hal-hal yang telah Allah janjikan dengan sumpah untuk dilakukannya. Sebagaimana Ibrani pasal 6 ayat 17 berkata, Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dalam kejadian pasal 9 ayat 16, Allah berjanji bahwa setiap kali ia melihat busur di langit, ia akan mengingat perjanjian kekalnya dengan Nuh dan tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia ini dengan airbah. Tiga kali dalam kejadian pasal 17, Allah berjanji bahwa perjanjiannya dengan Abraham akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan di dalam satu tawarih pasal 16 ayat 15-18, Daud mengingat kembali perjanjian Allah yang tidak pernah berakhir dengan para bapak leluhur untuk memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Dan sekalipun kegagalan dari Israel, Yehuda, serta dinasti Daud telah membawa mereka ke pembuangan, Allah senantiasa memelihara perjanjiannya dengan mereka. Dalam kita harus mengakui bahwa dari waktu ke waktu sepertinya di dalam perjanjian baru Allah telah melupakan atau mengabaikan sebagian dari janjinya. Namun kenyataannya adalah ketika kita memahami Alkitab dengan benar dengan mengingat bahwa Allah tidak berubah, kita akan mendapati bahwa setiap janji perjanjiannya sedang digenapi atau akan digenapi. Itulah sebabnya kita mempunyai alasan yang kuat untuk percaya bahwa perjanjian lama dapat diterapkan dengan cara-cara yang bermanfaat bagi kita sebagai para pengikut Kristus di dalam zaman perjanjian baru. Allah telah memberikan banyak janji kepada orang percaya dalam perjanjian lama dan kita dapat yakin bahwa dalam perjanjian baru ia sedang menepati janji-janji itu. Setelah kita melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru dihubungkan dengan fakta bahwa kedua perjanjian itu memiliki Allah yang sama yang tidak berubah, kita perlu beralih kepada jenis kaitan yang kedua di antara iman perjanjian lama dengan iman Kristen kita pada masa kini. Fakta bahwa kita hidup di dalam dunia yang sama. Secara singkat, perjanjian lama berasal dari dan mendeskripsikan dunia yang sama di mana Anda dan saya hidup saat ini. Iman orang percaya dalam perjanjian lama tidak tumbuh di alam semesta yang lain. Iman itu berkembang di sini, di planet ini. Sehingga, kita dan mereka memiliki sejarah dan rangkaian kondisi yang sama. Fakta-fakta ini seharusnya memimpin kita untuk melihat setidaknya dua macam kaitan di antara iman perjanjian baru kita dengan iman perjanjian lama. Pertama, perjanjian lama menyediakan latar belakang yang menjelaskan banyak pengalaman kita pada masa kini. Kedua, perjanjian lama menggambarkan situasi-situasi yang paralel dengan banyak pengalaman kita pada masa kini. Mari kita menyelidiki apa yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa perjanjian lama menyediakan latar belakang historis untuk pengalaman kita. Salah satu fitur perjanjian lama yang paling jelas namun paling luar biasa adalah bahwa perjanjian lama melaporkan banyak sekali peristiwa dan pengajaran yang membentuk latar belakang bagi peristiwa-peristiwa dan pengajaran-pengajaran dalam periode perjanjian baru. Peristiwa-peristiwa perjanjian lama tidak terjadi dalam kehampaan. Sebagai contoh, 10 perintah Allah yang diberikan kepada Israel di dalam kitab keluaran memberikan latar belakang yang esensial bagi pengajaran moral perjanjian baru. Sama halnya, dipilihnya Daud oleh Allah untuk menjadi kepala dari dinasti yang permanen bagi umat Allah, menyediakan latar belakang historis untuk silsilah Yesus sebagai sang anak Daud yang agung. Fakta historis tentang pembuangan Israel ke negeri asing memberikan latar belakang bagi proklamasi Yesus bahwa dia datang untuk membebaskan para tawanan. Dengan cara ini dan dengan banyak sekali cara lainnya, perjanjian lama relevan untuk kehidupan di zaman perjanjian baru karena latar belakang historis yang disediakannya. Perjanjian lama juga relevan karena peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama paralel dengan peristiwa-peristiwa dalam iman Kristen kita. Kita semua mengenal peribahasa yang mengatakan sejarah terus berulang dan kita mengerti bahwa ada banyak peristiwa yang seringkali tampak begitu mirip dengan peristiwa lain yang telah terjadi di masa lampau. Kita hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah tetapi sekaligus dunia yang telah jatuh dalam dosa. Umat yang setia dalam perjanjian lama menghadapi perlawanan dari orang-orang lain dan dari kuasa-kuasa roh jahat dan kita menghadapi perlawanan yang sama saat ini. Mereka bergantung pada pertolongan Allah untuk mengatasinya. Kita bergantung pada pertolongannya juga. Paralel antara dunia perjanjian lama dan dunia kita begitu luas. Pada saat kita memandang melampaui perbedaan-perbedaan yang superficial kita dapat melihat bahwa kita hidup dalam kondisi-kondisi yang dalam banyak hal sangat mirip dengan kondisi-kondisi para penulis perjanjian lama dan para pendengar mereka. Ketiga, kita juga menemukan kaitan antara perjanjian lama dengan zaman kita dalam fakta bahwa kita berhadapan dengan jenis manusia yang sama. Walaupun ada banyak perbedaan superficial di antara orang-orang zaman dahulu pada masa perjanjian lama dengan orang modern, ada juga kontinuitas yang fundamental yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian lama. Setidaknya kita adalah jenis orang yang sama karena tiga hal. Semua manusia adalah gambar Allah, kita semua telah jatuh ke dalam dosa, dan manusia terbagi dua, yaitu mereka yang berada di dalam perjanjian dengan Allah dan mereka yang tidak. Pertama, semua manusia kapanpun atau dimanapun mereka hidup adalah gambar Allah. Ajaran ini jelas di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam kejadian pasal 1 ayat 27 kita membaca kata-kata ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terlebih lagi, dalam kejadian pasal 9 ayat 6 kita mendapati bahwa bahkan setelah dosa mencemari umat manusia, manusia tetap adalah gambar Allah. Di sana kita membaca, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Lebih dari itu, perjanjian baru juga meneguhkan bahwa semua orang adalah gambar atau rupa Allah. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 kita membaca kata-kata ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Seperti yang Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 7 Laki-laki adalah gambaran dan kemuliaan Allah. Walaupun kita akan lebih banyak membahas tentang apa artinya menjadi gambar Allah dalam pelajaran berikutnya, untuk saat ini cukup kami katakan bahwa kita memiliki sejumlah karakteristik yang dalam derajat tertentu bersifat umum atau bahkan universal bagi semua manusia. Di masa lampau, gereja-gereja telah memusatkan perhatian pada fakta bahwa manusia itu rasional, bahwa kita memiliki kemampuan linguistik yang khusus, dan bahwa kita adalah makhluk moral atau religius. Dari perspektif Alkitab ini, kita dapat melihat bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu melebih-lebihkan perbedaan di antara orang-orang di zaman perjanjian lama dengan orang modern. Sekalipun kita tidak persis sama dengan mereka, kita dapat berasumsi bahwa kualitas rasional, linguistik, dan moral yang mendominasi kehidupan kita juga ada di dalam diri mereka. Dan karena alasan-alasan ini, kita dapat benar-benar yakin bahwa perjanjian lama dapat berhasil diterapkan dalam zaman kita. Kedua, kita juga sama dengan orang-orang di zaman perjanjian lama karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua sudah mengenal perkataan Paulus yang terkenal dalam Roma pasal 3 ayat 12 berikut. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sang Rasul menegaskan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bukan hanya ajaran perjanjian baru. Salomo pada intinya mengatakan hal yang sama pada saat penahbisan baik suci dalam 1 Raja-Raja Pasal 8 ayat 46 berikut. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena kita dan orang-orang perjanjian lama memiliki kualitas yang sama sebagai gambar Allah yang telah jatuh dalam dosa, tidak sulit bagi kita untuk mengerti kecenderungan orang-orang perjanjian lama untuk berbalik dari Allah kepada dosa. Tidak sulit bagi kita untuk memahami mengapa para penulis perjanjian lama sangat berfokus pada dosa dan pencemarannya. Kita terhubung dengan perjanjian lama pada level ini. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa, sama seperti para penerima pertama dari perjanjian lama, dan perjanjian lama berfokus pada penebusan orang-orang berdosa, sama seperti perjanjian baru. Apa yang Allah katakan kepada orang-orang berdosa pada zaman perjanjian lama, juga sangat relevan bagi orang-orang berdosa yang hidup pada zaman ini. Ketiga, sejak kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, manusia telah selalu dikelompokkan berdasarkan relasi mereka dengan Allah. Ingatlah bahwa di Gunung Sinai, Allah berbicara tentang hubungan perjanjiannya yang istimewa dengan Israel demikian di dalam keluaran pasal 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Rasul Petrus mengutip nas ini tetapi menerapkannya kepada jemaat perjanjian baru. Katanya, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sekalipun ada perbedaan antara umat Allah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, masih ada kaitan yang tetap di antara keduanya. Manusia tetap terbagi berdasarkan hubungan dengan Allah. Ada banyak cara untuk mendeskripsikan pembagian umat manusia ini. Salah satu cara yang sangat bermanfaat adalah dengan melihat bahwa di seluruh Alkitab, Allah membedakan tiga kelompok. Pertama, mereka yang terhilang karena berada di luar perjanjian dengan Allah. Kedua, mereka yang berada di dalam perjanjian dengan Allah tetapi masih tersesat, belum diselamatkan dari dosa mereka. Dan ketiga, mereka yang berada di dalam perjanjian dengan Allah yang dibenarkan oleh iman serta diselamatkan secara kekal. Ketiga kelompok manusia ini ada dalam perjanjian lama dan juga ada dalam periode perjanjian baru sekarang ini. Karena paralel-paralel ini, tepatlah jika kita meyakini bahwa perjanjian lama itu relevan bagi kita. Umat manusia di saman kita terbagi seperti pada masa perjanjian lama. Sebagai akibatnya, firman Allah kepada Israel adalah firmannya bagi kita. Perlu kita ingat bahwa setidaknya ada tiga kaitan utama di antara kita dengan perjanjian lama. Kita melayani Allah yang sama, di dalam dunia yang sama, dan sebagai jenis manusia yang sama. Setelah kita melihat bagaimana Allah yang sama, dunia yang sama, dan jenis manusia yang sama menghubungkan kita dengan perjanjian lama, kita juga harus memperhatikan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa mendekati topik ini dengan beberapa cara, tetapi kita hanya akan mengikuti pola yang dibentuk oleh ketiga kaitan tadi. Kita akan melihat bagaimana telah terjadi perkembangan periode sejarah, perkembangan kebudayaan, dan perkembangan pribadi. Pertama-tama, sekalipun kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang sama yang tidak berubah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus menyadari bahwa Allah mewahyukan dirinya dalam periode sejarah atau zaman. Sejarah Alkitab merupakan catatan yang panjang tentang bagaimana Allah mewahyukan diri kepada umatnya secara progresif. Sedikit demi sedikit, sementara sejarah sejarah keselamatan bergerak menuju tujuan akhirnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Abraham tahu lebih banyak tentang Allah daripada Nuh. Musa mengetahui lebih banyak dibandingkan Abraham. Daud mengetahui lebih banyak daripada Musa. Dan Allah telah mewahyukan lebih banyak tentang dirinya kepada orang percaya dalam perjanjian baru. Penulis surat Ibrani menekankan hal ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Seperti pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Banyak orang Kristen dengan benar percaya bahwa perjanjian lama berlaku untuk kita. Tetapi mereka memiliki cara yang berbeda-beda untuk menerapkan pesan perjanjian lama bagi zaman kita. Sekalipun ada banyak variasi tentang hal ini, ada baiknya kita memikirkan tiga kecenderungan yang utama. Di ujung spektrum yang satu, ada beberapa pendapat yang ekstrim yang mendukung pandangan yang tersegmentasi mengenai iman Alkitabiyah. Orang-orang Kristen ini menekankan perbedaan di antara berbagai periode sejarah atau zaman di dalam Alkitab. Bahkan mereka begitu berfokus pada perbedaan-perbedaan di antara era perjanjian lama dan zaman kita ini sehingga mereka cenderung menerapkan bagi orang percaya modern hanya hal-hal dalam perjanjian lama yang diulangi di dalam perjanjian baru. Selama perjanjian baru tidak memberikan komentar mengenai suatu ajaran atau praktek dari perjanjian lama, orang-orang Kristen ini berasumsi bahwa perjanjian lama tidak berlaku. Di ujung spektrum yang satunya, ada beberapa posisi yang ekstrim yang mendukung pandangan yang menyamaratakan iman Alkitabiah. Orang-orang Kristen ini berfokus pada hal-hal yang tetap sama di antara berbagai periode sejarah dalam Alkitab. Bahkan mereka menganggap perjanjian lama dan perjanjian baru begitu menyatu, sehingga selama perjanjian baru tidak mengomentari suatu ajaran atau praktek dalam perjanjian lama, mereka berasumsi bahwa perjanjian lama harus diikuti secermat mungkin. Dalam pelajaran-pelajaran ini, kita akan menghindari kedua ekstrim di atas dengan mengikuti pendekatan terhadap periode-periode sejarah dalam Kitab Suci yang melihat sejarah Alkitab sebagai suatu kesatuan tetapi sekaligus terus berkembang. Perspektif kita berusaha untuk memberi perhatian yang seimbang kepada hal-hal yang tetap sama maupun hal-hal yang telah berubah di sepanjang sejarah Alkitab. Kita akan berasumsi bahwa seluruh perjanjian lama itu relevan bagi kita tetapi juga bahwa setiap dimensi di dalam perjanjian lama telah berkembang. Kita tidak akan memperlakukan bagian manapun dalam perjanjian lama sebagai sesuatu yang tidak dapat diterapkan atau tidak relevan untuk zaman kita. Tetapi kita juga tidak akan menerapkan ajaran perjanjian lama tanpa mempertimbangkan apa yang Allah telah wahyukan di dalam perjanjian baru. Sebaliknya, semua ajaran perjanjian lama harus mengalami penyesuaian periode sejarah dengan melewati saringan dari perjanjian baru. Singkatnya, model perkembangan ini mengajarkan kepada kita bahwa seluruh perjanjian lama itu relevan dan berotoritas terhadap kita, tetapi juga bahwa seluruh perjanjian lama harus diterapkan berdasarkan perjanjian baru. Model perkembangan ini mengikuti analogi yang diterapkan oleh Rasul Paulus untuk sejarah keselamatan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 24, ia berbicara tentang tahapan-tahapan sejarah Alkitab sebagai tahapan-tahapan di dalam perkembangan seorang anak. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Iman perjanjian lama adalah seperti perintah-perintah yang diberikan kepada seorang anak. Iman perjanjian baru adalah seperti perintah-perintah yang diberikan kepada ahli waris yang telah dewasa. Biasanya, kita memberikan serangkaian perintah yang sesuai untuk anak-anak kecil. Jangan pergi ke jalan raya. Jangan sentuh kompor itu. Namun ketika anak-anak itu telah dewasa, kita tidak lagi menyuruh mereka untuk menghindari jalan raya atau kompor. Kita berharap orang dewasa mengingat bahwa jalan raya dan kompor itu berbahaya. Dan karena itu mereka harus berhati-hati. Jika orang dewasa masih terikat pada aturan yang sama dengan cara yang sama seperti anak berumur 2 tahun, maka hal itu adalah kebodohan. Namun adalah sama bodohnya jika orang dewasa melupakan hikmat dari peraturan untuk seorang anak berumur 2 tahun. Seperti yang kita akan lihat dalam pelajaran-pelajaran ini, ada banyak hal yang juga berlaku untuk iman Alkitabiyah. Dalam banyak hal, perjanjian lama mirip dengan aturan yang diberikan kepada seorang anak kecil. Perjanjian lama dirancang sesuai dengan kondisi rohani dari bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Sebagai orang percaya di zaman perjanjian baru, kita dapat mengikuti dua arah yang bodoh. Yang pertama, kita dapat mencoba untuk kembali ke zaman perjanjian lama dan meniru iman perjanjian lama seakan-akan kita masih hidup di zaman perjanjian lama itu sendiri. Namun, ini berarti menolak Kristus dan karya keselamatannya yang agung. Yang kedua, kita mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa perjanjian lama tidak ada kaitannya lagi dengan kita karena kita sudah menjadi orang percaya perjanjian baru. Akan tetapi, hal ini juga keliru. Ada banyak hal yang dapat diajarkan oleh perjanjian lama kepada kita tentang iman Kristen kita. Model perkembangan dari iman Alkitabiah mengajar kita untuk menghargai dan tunduk kepada otoritas perjanjian lama, tetapi kita harus melakukannya sebagai orang-orang yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yang kedua, untuk memahami perjanjian lama di zaman kita, kita harus mempertimbangkan perkembangan kebudayaan. Jika kita berharap untuk menghubungkan kehidupan kita dengan teks kitab suci perjanjian lama, kita harus memperhitungkan perbedaan-perbedaan di antara kebudayaan yang direpresentasikan dalam perjanjian lama dengan kebudayaan dari dunia kita sendiri. Untuk mengakui perkembangan-perkembangan kebudayaan, di satu sisi kita harus berusaha melihat persamaan antara diri kita dengan perjanjian lama. Pola-pola kebudayaan apakah yang kita hadapi yang paralel dengan pengalaman Abraham? Dalam hal apakah kebudayaan kita mirip dengan Daud? Di sisi lain, kita harus berusaha melihat perbedaan-perbedaan kebudayaan yang ada. Bagaimanakah kebudayaan manusia telah berubah secara signifikan dari masyarakat kuno dalam perjanjian lama? Adat-istiadat dan praktek-praktek apakah yang berbeda? Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan membuat penyesuaian kebudayaan yang tepat terhadap pesan dari perjanjian lama ketika kita menerapkan perjanjian lama dalam kehidupan masa kini. Yang ketiga, untuk menerapkan perjanjian lama di zaman kita, kita harus melakukan penyesuaian pribadi. Kita harus mempertimbangkan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama dan orang-orang yang ada di zaman kita. Ada cukup banyak persamaan diantara orang-orang dalam perjanjian lama dan orang-orang yang hidup dalam dunia kita saat ini. Namun, kita juga harus mengakui bahwa ada banyak perbedaan diantara manusia modern dengan manusia kuno. Jika kita bermaksud menerapkan teks kuno perjanjian lama secara tepat, kita harus memperhitungkan perbedaan-perbedaan pribadi ini. Misalnya, kita semua perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimanakah perbandingan antara kehidupan pribadi kita dengan kehidupan orang-orang yang kita lihat dalam perjanjian lama? Peran apakah yang kita miliki dalam masyarakat? Bagaimanakah kondisi keluhanian kita? Bagaimanakah kita melayani Tuhan jika dibandingkan dengan tokoh perjanjian lama ini atau tokoh perjanjian lama itu? Bagaimanakah pikiran, tindakan, dan perasaan kita dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dalam perjanjian lama? Dengan memperhitungkan perbedaan diantara orang-orang perjanjian lama dengan orang modern, kita dapat lebih memahami bagaimana kita harus menerapkan perjanjian lama di zaman kita. Di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita akan berulang kali melihat bahwa kita harus siap beralih dari perjanjian lama ke zaman kita dengan memperhitungkan perkembangan periode sejarah, kebudayaan, dan pribadi dari tema-tema spesifik dalam perjanjian lama. Dalam pelajaran ini, kita telah mengupas mengapa penting bagi orang Kristen untuk mempelajari perjanjian lama. Kita telah mengakui adanya jarak diantara diri kita dengan kitab kuno ini. Tapi kita juga telah melihat bahwa perjanjian baru dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian lama tetap relevan bagi kita. Perjanjian lama tetap memiliki otoritas untuk membimbing kehidupan Kristen kita. Dan akhirnya, kita telah melihat proses-proses yang berpengaruh di dalam penerapan perjanjian lama ke dalam zaman kita. Kita harus selalu memperhitungkan bagaimana tema-tema perjanjian lama telah berkembang seiring dengan waktu dan bagaimana tema-tema ini harus digunakan di dalam dunia modern. Ketika kita melanjutkan survei tentang kerajaan, perjanjian-perjanjian, dan kanon perjanjian lama ini, kita harus terus mengingat hal-hal ini. Dengan demikian, kita akan mendapati bahwa perjanjian lama merupakan sumber kekuatan rohani yang luar biasa kaya yang telah Allah sediakan bagi umatnya di setiap zaman. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! I believe in Jesus Christ His only Son, our Lord Who was conceived by the Holy Spirit And born of the Burgers of Mary He suffered under Pontius Pilate Was crucified, died, and was buried He descended into hell The third day He rose again from the dead He ascended into hell And is seated at the right hand of God the Father Almighty From there He will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit The Holy Catholic Church The communion of saints The forgiveness of sin The resurrection of the body The life everlasting Amen He shall see you in the name of the Father of Christ Terima kasih.